Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut tiga jenderal mencelah-mencelah atau tidak dapat dipercaya karena pada pemilu 2019 ketiganya menolak Prabowo Subianto karena pernah dipecat saat aktif di militer namun di pemilu tahun ini tiga jenderal itu berbalik mendukung Prabowo. Tiga jenderal yang dimaksud adalah Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan Agung Gumelar. Hal ini disampaikan Ganjar di hadapan keluarga punawirawan TNI Polri sejauh tengah pada Rabu pagi. Waktu 2019 kita dalam satu kubu mereka menyuarakan itu dan itu jenderal dan itu jenderal lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan sesuatu yang tidak bisa saya jadikan panutan dengan disiplin yang diajarkan oleh keluarga saya Anda ternyata mencelah-mencelah. Kalau saya lihat kubunya ada Pak Wiranto, ada Pak Agung, terakhir Pak Luhut kalau tidak salah menyampaikan dukungannya dan beliau-beliau ada rekamannya semua menyampaikan itu. Meskipun hak politiknya saya hormati, tapi apakah ketiga beliau itu akan mengkoreksi omongan yang pernah dilakukan dulu? Kalau jawabannya ya silahkan dikoreksi dengan alasannya, tapi kalau tidak orang pasti akan melihat yang lain. Selasa kemarin, Capres nomor urut dua Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program suasembada pangan. Prabowo menilai program itu menjadi bukti pemanfaatan lumbung pangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto di Hut Partai Gerindra ke-16 di Bali selasa kemarin. Selain itu Prabowo juga berjanji menyempurnakan program yang sudah berjalan. Surat-surat, 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 Benar. Kita tidak mau. Manakala pelaku Pak Ibran, kualisi Indonesia Maju menerima mandat dari rakyat, tugas utama kita antara lain adalah suara sembada pangan. Kita tidak mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia.